Pemerintah akhirnya membuka alternatif pembiayaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung bisa menggunakan anggaran pemerintah dan belanja negara atau APBN. Dibukanya opsi sumber pendanaan dari APBN tersebut lantaran 4 BUMN yang terlibat proyek kereta cepat terkena dampak pandemi COVID-19 sehingga menghambat kemampuan perusahaan dalam membiayai proyek kerjasama Indonesia dengan China tersebut. Keputusan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pemerintah dan belanja negara atau APBN ditetapkan dalam peraturan Presiden nomor 93 tahun 2021 tentang percepatan penyelenggaran prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Propres tersebut ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo 6 Oktober 2021 lalu. Dalam pasal 4 ayat 2 Propres 93 garis miring 2021 disebutkan bahwa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga kegelanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesenambungan fiskal. Selain itu dalam pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa pembiayaan dari APBN berupa penyertaan modal negara kepada pemimpin konsorsium BUMN dan atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN. Dibukanya opsi sumber pendanaan dari APBN lantaran 4 BUMN yang terlibat proyek tercepat terkena dampak pandemi COVID-19 sehingga menghambat kemampuan perusahaan dalam membiaya proyek kerjasama Indonesia dan Tiongkok tersebut. Keempat BUMN yang terlibat dalam proyek ini adalah PT KAI Perseru, PT Wijaya Karya Perseru TBK, PT Jasa Marga Perseru TBK, dan PT Perkebunan Nusantara Bedapan. Adapun Propres 93 garis miring 2021 menunjukkan PT KAI sebagai pimpinan konsorsium. Sebelumnya pimpinan konsorsium itu dipegang oleh PT Wijaya Karya. Dalam beleid itu ada beberapa kebijakan mencolok yang dilakukan. Misalnya pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini akan dibiayai salah satunya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Padahal dulu Presiden Jokowi sempat menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan dibiayai oleh APBN. Selain itu dalam perpres tersebut, juga memberikan tugas baru untuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, di mana Luhut mendapat tugas baru memimpin Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Hal ini tertuang dalam perpres nomor 93 tahun 2021. Perpres ini merevisi peraturan Presiden nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Di mana dalam perpres sebelumnya, Menko Perekonomian yang mengkoordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Kini tugas tersebut dijabat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tugas Luhut adalah menkoordinir dan menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mempercepat proyek ini. Salah satunya mengenai masalah kenaikan biaya proyek alias cost of run. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi selotan banyak pihak. Lantaran spesifikasi panjang rute yang jauh dari standar dunia. Menurut ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri, panjang rute proyek yang dilakukan di Indonesia tidak sesuai dengan panjang rata-rata trase kereta cepat di dunia yang memiliki jarak sepanjang 500 km. Sementara itu pada proyek Jakarta-Bandung hanya memiliki panjang sekitar 100 km. Tak hanya itu, Faisal juga mempertanyakan keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ke depannya. Terkait dengan kereta cepat. Bagi saya kereta cepat itu kan rata-rata di seluruh dunia kan rata-ratanya 500 km rutenya. Ini cuma 100 km juga sudah sampai. Jadi tidak bisa kereta cepat itu ngik jalan berhenti begitu ya rusaklah keretanya cepat. Ini proyek properti apa proyek kereta. Karena ujung-ujungnya di ujung Bandung itu cuma rekon. Lewat Walini, lewat Lipo Group, gitu-gitu loh. Dengan sejumlah isu yang disorotinya, Faisal Khautir keberlanjutan proyek kereta cepat akan selesai di masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta Tim Liputan, AEDX Jeno.